ke game berikutnya tapi sabar sejenak karena kita akan melihat hero-hero yang sudah dipik dari oke di game keempat ini ya guys ini adalah game keempat antara EVOS, Legend dan juga Execration ya kita berharap di game keempat ini EVOS akan memenangkan pertandingan dan akan melaju ke babak final melawan Blacklist ya yang kemarin mengalahkan EVOS 3-0 di game tadi kita sangat terhibur karena EVOS bisa bangkit setelah dua kali dikalahkan ya ada seserah harapan dan untuk teman-temannya baru bergabung selamat bergabung dengan channel dari KC channel yang membahas dan juga mereaksi dan juga mengupload konten-konten yang kurang bermuatan politik dan kurang berfaedah ya terserah saya omongnya upload apa aja suka-suka saya oke kita sudah masuk ke Land of Dawn teman-teman Pak Wito agar tidak ada Lancelot Pak Wito dipakai oleh anti mage anti mage ya Pak Wito dipakai oleh anti mage versik memakai Lancelot kemudian Claver memakai eh si Claver memakai Kagura LG memakai eh Popol dan Netizen sorry Claver memakai Lunox Rexy memakai Kagura ya karena versiknya sudah semakin tinggi sedangkan dari execution saya nggak usah sebut namanya karena panjang kali lebar ya ada grog ada Parsa, Benedetta, Gloom, Gloom ya namanya itu dan juga Harith ya oke game keempat ini Parsa kembali digunakan oleh execution apakah Parsa memang menjadi kunci untuk memenangkan pertandingan ataukah Lancelot dari versik ya yang akan mendominasi game kali ini kayaknya dari kemarin-kemarin saya lihat itu kalau ada tim yang memakai Parsa memang kayak tadi si Evos yang memakai Parsa itu gampang ya karena Parsa itu ultinya udah jauh dan dia bisa di cover cover oleh temen-temennya di depannya ya jadi susah kan damage nya itu gede banget ulti dari Parsa ya nah ada Tartal ataupun di depan sungainya Tartal udah mulai dicolek-colek lulu-lulu informasi yang udah diberikan oleh anak-anakipos siap yang dapat kelomong itu namun Tartal sempat diambil oleh kilpijay walaupunnya dapat Tartal yang dicolong menurut tinggal satu kali hit aja itu tadi dapat kelomong sekarang versik menuju ke tengah rotasi untuk mengamankan jungle ya dibawah dan juga menunggu purple buff nya ya temen-temennya ada Kagura dia membuka map lg juga mundur lagi meladeni Grog ya dari segi level LG masih kalah ya belum level 4 ya kalau goldnya masih seimbang ya belum ada yang terlalu banyak perbedaannya tidak terlalu banyak perbedaannya ya itu dia yang kita butuhkan dengan satu perkat yang masuk arah rusuk kirinya tadi berhasil anti-mix mencoba merusuk buff merah milik execution tapi gagal kagura dibuntuti oleh Benedetta ya di belakangnya di atas ada empat orang versik di atas ada empat orang ada versik ada ada RG ada cropper dan juga LG ya groknya tumbang untuk early game awal game Ivo sudah mengamankan dua poin kill ya mulai santai lagi permainan setelah mereka tadi mendapatkan satu orang sepertinya kepercayaan di Ivo sudah kembali setelah dua kali di kalahkan dan X mungkin sedikit khawatir ya karena kepercayaan diri Ivo sudah mulai kembali tapi Ivo harus tetap berhati-hati ya Pakuito membantu temennya untuk rotasi ke tengah sedangkan yang lain mencoba untuk mengambil Tartal terhasil diamankan oleh execution ya sepertinya eh dia masih bisa selamat dia masih bisa kabur dan dia masih bisa melakukan recall internetnya satuin lagi tapi pria nomor ngerja amazing play Kali Glover selamat dan hampir saja dia hampir mengaitu yang mengarah ke arahnya ya tidak seperti itu Clover masih bisa bertahan versik dikurung di area versik dikurung oleh grok versik yang luar biasa sekali what a play versik 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 wow 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 Jandu memang hampir aja bisa mendapatkan tapi sekarang kita lihat di bagian bawah TLVJ again and again lunok kembali dibuntuti ya ampun Renzo nafsu sekali dia namun masih berputar-putar aja belum laku sejauh ini tapi dia nggak mati loh guys grok bener-bener sakit itu untuk turet dari kedua tim di bagian atas juga sudah jempol ya sedangkan di bagian bawah sekarang si Clover tumbang dan versik siapa yang matiin versik tadi guys sehingga lihat ini dia solo kill dari LG berhasil mendapatkan kembali satu jangklar utama karena terlalu nafsu mungkin dia masuk ke dalam turet ya di kali ini masih mau mencoba untuk melakukan baru midland dari Ioko sudah jebol yang mencoba menggagalkan serangan tersebut dan turtle yang ketiga sudah hadir turtle ketiga apakah akan didapatkan oleh execution lagi kita tidak tahu karena paten banget itu execution selalu mendapatkan turtle ya susah banget untuk di kontes tapi kali ini versik mendapatkannya ya nanti mix di bawah sendirian dia menunggu dan juga memotong lane dari minionnya ya hampir saja jebol padahal tinggal 2x hit kali itu towernya dan strategi yang sama kembali digunakan level ngapain strategi yang sama kembali digunakan seperti game sebelumnya ya jadi Ivos nggak mau sendiri-sendiri lagi ini tercuali anti-mage ya anti-mage anti-mage what a play what a play dari anti-magenya pede banget sih anti-mage barusan dia maju levelnya juga nggak begitu jauh karena kalau sendiri-sendiri sudah pasti diculik terus lg tumbang versik astaga versik versik tumbang dia pun langsung menghilang dengan begitu cepatnya di menit ke-8 ini execution mulai membalikan keadaan ya ampun dalam inner target yang dia miliki selamat sudah anti-mage hampir saja dia ditumbangkan astaga groknya astaga barbar-baru bener astaga dan nggak mati misalnya nggak tuh guys astaga malam dia bisa bertahan covernya mati loh guys mereka memutuskan untuk mundur fansik sendirian wix by wix menjadi buruk belakang waduh selamat lagi gagal ditumbangkan si burung hantu itu tadi ya si parsa ya susah bener itu versik kurang masih kurang damage nya versik ya guys dan sekarang groknya bener-bener rusuh dia terus merusuh di bagian bahagian di bagian bawah juga berhasil dikirimkan lagi web minion nya ada satu baris di bagian tengah clovernya dipaksa untuk tidak bisa masuk dan juga mendekat sementara untuk caknu mendorong mundur dan terus diganggu oleh grok ya ampun sakit banget berhasil berhasil kena hanya saja untuk versik sedikit lagi versik versik dan mati oleh groknya ini dia untuk LG nya shutdown pun tercipta sementara reksi dikejar-kejar oleh ranzio reksi terus dikejar ini dia masuk ke dalam mainer tarik yang dimiliki sekarang anti-mix datang membantu flame sudah tidak berguna karena udah mulai tanky ya nah ini dia clover keos asal masih ada clovernya yang mati guys masih ada backupan vira ice rack di bagian belakang iya ini kayaknya tanky-tanky banget sih execration ya saknu ini sama si ranzio susah 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 tower dari evos juga sudah botak semuanya ya tengahnya tinggal tersisa inner tariknya yang paling belakang samping-sampingnya masih tersisa dua turret masing-masing ya aduh saya ngantuk lagi guys gila permainan evos kenapa ditekan terus ya kayaknya serba salah milih hero apa juga salah juga si evos ya dari kemarin soalnya ini guys caknu terus merusuh hal yang gak jauh beda gila astaga kayaknya pergerakan dari execration ini efektif banget ya dia merusuh buka map tapi tanky juga gak gampang tersubdown ya anti match harus bekerja sangat keras dia harus berotasi ke atas yang terjadi yang terjadi antara one one selot dan juga kill vj tapi kasih yang semundur kali ini dari tim e-post legend sepertinya udah mulai mau iya ampun iya ampun iya ampun gak bisa berbuat apa-apa apa ini pj ingin mengambil cara farple buff dan berhasil cuma dia bertemu dengan anti match sekarang anti match tersebut energy impact tapi sekarang dia operkan aja baik banget sebuah serangan balasan dilakukan oleh anak-anak e-post legend hampir aja tadi untuk anti match yang tumbang tapi mendadak dengan bagian back up yang sangat cepat mereka berhasil untuk membalikan keadaan dan sekarang itu max yang harus pulang oke saling trading blow antara juga execution buffnya dikasih buffnya dikasihin ke anti match ya siapapun yang membesarkan kemarin sukses hampir saja tonros yang masuk ke arah kera tapi ada jamal harus keluarkan kerajaan kalau berusaha kacau guys kacau 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 dari perolehan gold nya sudah unggul 5000 execration dari killnya sudah sangat jauh dan untuk Lord tidak ada kontes sama sekali dari team evos ya karena mereka sibuk untuk men-deventure mereka dan basic juga tertak down juga Usah Bener-bener ini game yang berat banget untuk Geforce Tapi apapun hasilnya yang penting kita tetap memberi dukungan kepada perwakilan dari negara kita ya guys ya Lord sudah mulai masuk Lord sudah mulai masuk dan ini sudah menit ke 14 Artinya Lordnya sudah diperkuat ya guys ya Sudah sebal Execution lebih memilih untuk menumbangkan turat bagian bawah Namun sepertinya untuk anak-anak di Force Legends masih bisa mempertahankan area ini Sedikit lagi ditumbangkan Astaga versi game maju ke bagian depan Astaga versi game yang dimati ini Lunox yang juga kena, clovernya juga kena Astaga di bagian belakang, tiga orang menghilang, empat orang menghilang Hanya LG seorang diri Tanpa bantuan lega Oh my god apa yang menjadikan saya sekarang Oh my god Execution harus menang, harus menumbangkan Astaga Oke guys itulah tadi game penentuan ya EFOS ternyata belum bisa untuk mengalahkan perwakilan dari Filipina Dan nanti di game selanjutnya adalah final antara Execution melawan Blacklist ya Kedua-duanya itu tim dari Filipina GGWP luar biasa Oke guys sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye LIKE MEDIA 17 30 31 32 32 Tapi mereka sudah memiliki...